Asas, apa namanya, untuk penuh di tangan berapa ini karena waktunya singkat. Sosialisasi yang dilaksanakan untuk membahas tentang stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak yang dihadiri para OPD dan stakeholder terkait. Walikota Jaipura, Ben Hurta Mimano dalam semputannya menegaskan kepada lurah, camat, dan para kepala kampung bahwa mereka lah yang paling dekat dengan rakyat sehingga lebih memperhatikan kesehatan rakyatnya dan harus berkoordinasi di tingkat bawah yaitu dengan kepala puskesmas untuk menangani masalah kesehatan ini. Yang saya bergaris bawah ini para camat, para lurah, para kepala kampung kamu yang dekat dengan rakyat, kamu harus melihat kesehatan rakyat itu kamu harus berkoordinasi di tingkat bawah dengan kepala puskesmas untuk menangani masalah kesehatan ini. Itu pesan saya. Peraya tidak lagi datang ke rumah sakit tetap di puskesmas bisa terlayani dengan baik. Kita bisa mengetekan itu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gisi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan atau HKP. Dan stunting selama 10 tahun terakhir tidak ada perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting ini perlu ditangani segera. Sangka stunting di kota Jayapura memang berdasarkan risk kesehatan dasar tahun 2013 kota Jayapura itu ada sekitar 30-40,8 persen kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 31,4 persen dan ini tentunya masih tinggi. Bisa dibayangkan 31 orang di antara 100 orang anak yang mengalami stunting. Nah ini tentu biar berat bagi kita. Di tahun 2019 kita memiliki 1.504 kasus anak dengan stunting dan puji Tuhan di tahun 2020 mengalami penurunan sehingga tinggal 542. Dalam hal ini pula, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menarangkan kegiatan hari ini adalah kegiatan pemerintah Kota Jayapura di bawah Kepala Dinas Kesehatan dan Bapeda Kota Jayapura selaku Ketua Tim dalam rangka penanggulanan stunting di Kota Jayapura melakukan sosialisasi stunting dan rencana aksi daerah dan review daerah. Dan rangka bagaimana bisa melakukan suatu gerakan, suatu rencana, suatu kegiatan yang bisa memberikan dampak terhadap penurunan stunting di Kota Jayapura. Kenapa? Sampai hari ini ya, di kota kita masih, 2018 ya, 31,4 persen. Ini masih rangka yang di atas nasional. Nasional di atas 30 persen. Tetapi ini tugas kita di kota dengan beberapa OPD termasuk tadi para penjabat terkait, kelurahan, kemudian muskisbas, kemudian pahli-ahli kisi, butuh membantu menekan angka agar bisa dibawah standar WHO, 20 persen. Bahkan secara nasional ke depan terkekat 18,4 persen. Artinya apa? Bahwa kalau kota bisa menurunkan 20 persen, tahun 2021 ini suatu langkah yang sangat positif. Kenapa? Karena ini sangat menentukan masa depan generasi muda kita. Maka dari itu diminta, dari kegiatan ini dapat memberikan saran atau masukan agar dapat mendorong para petugas yang berada di bawah supaya menekan angka penurunan stunting di Kota Jayapura dan juga dapat menjadi contoh bagi setiap daerah. Dari Kota Jayapura, Papua, Firman Iksan, Jai TV, mengabarkan.